Warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarwo Songha Nah kali ini saya sudah berada di kampung diri Desa Nampar Macing Kecamatan Sanongguang Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Nah jejak-jejak Portugis yang ada disini Tidak hanya terlihat dari warisan budaya Dan juga makanannya Tapi juga ragam rupa manusianya Yang ada di tanah flores Seperti apakah Nah kali ini saya sudah bersama dengan keluarga Mama Lola Mama selamat sore Ini mamanya Ini Lola Dan ini neneknya Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih Ternyata saya selalu penasaran Dengan peranakan-peranakan yang ada Di daratan flores Nah kali ini saya mau berbincang-bincang Dengan keluarganya Lola Ternyata Lola ini kita sudah berada di jauh Di pedalaman tapi bisa menemukan Anak yang wajahnya itu Miri banget dengan peranakan bule Rambutnya pirang Matanya coklat Dan kulitnya putih bersih Nah ini berbeda dengan Albino ya Tetapi ini kita bisa ngeliat Asli loh Asli oke Nah kita mau ngobrol ini dengan Mama namanya siapa? Kori Kori Nah Ibu Kori Bagaimana ceritanya dalam keluarga Ibu Apakah memang ada Turunan-turunan dari Portugis gitu? Tidak ada Keturunan dari Portugis Asli Asli dari Tuhan memang Oh begitu ya Nah dari zaman-zaman dulu Tidak ada Kalau nena di atas Tidak Tidak ada Tidak ada Seperti ini Oke Oh gitu nih Si Lola jadi rambutnya tuh bener-bener pirang banget ya Lola coba dong liatin tunjukin rambutnya Tuh Nih ya Ini jadi pirangnya ini bukan karena di cat ya? Bukan Bukan Oke Oke Lola Lola biasanya kalau sehari-hari ngapain saja sih kegiatannya? Cipirin Cipirin Terus? Bisa pun Bisa sedikit kan Kasih makan babi Oh kasih makan babi Kamu suka kasih makan babi ya? Cita-cita kamu mau jadi apa sih? Jadi dokter Wah jadi dokter Dokter Manta Oke Hobinya apa Lola? Menyanyi Hobinya menyanyi Nyanyi apa biasanya? Resah dan gelisah Nenek bisa lagunya? Bisa gak Nek? Gimana sih lagunya sih? Gimana lagunya bisa gak? Coba loh Coba Resah dan gelisah Menunggu disini Disurut sekolah Tempat yang kau janjikan Ingin jumpa denganku Walau mencuri waktu Wah keren Ternyata gak hanya rambutnya yang keren Kulitnya yang keren Tapi juga suaranya keren juga Berbakat kamu jadi penyanyi loh Kamu gak pengen jadi penyanyi aja? Biasanya kalau di sekolah gitu Temen-temen kamu suka penasaran juga gak sih? Kenapa kulitnya putih Rambutnya pirang Kayak bule-bule gitu? Tidak Tidak? Temennya biasa saja? Tidak Tidak cuma keren Terlalu kulit Tetapi rambut Tidak ada Oh rambut yang seperti pirang seperti ini? Ini yang kakaknya Hanya kakaknya? Culungnya Oh jadi Oke hanya kakaknya Ica Yang itu mirip banget bule Pelajaran apa yang paling disukai Kalau di sekolah? Matematika Matematika Kalau saya mati-matian Kalau belajar matematika itu Lalu udah luar biasa Kali dari mamanya Mas Kulit putih Tetapi rambut seperti mamanya Sekeluarga Adik dia punya mamanya Adik keluarga mamanya Kulitnya putih Tapi rambut hitam Iya Seperti mamanya Oke Cuman dia Anak dia punya yang dua orang ini Yang Rambut ini Ica dengan itu Betul-betul Terus kalau ada sinar matahari gitu Kamu suka matanya silo-silo gitu enggak? Silo Biasa Tidak? Biasa saja? Oh gitu Terus kalau kamu suka jalan-jalan gitu Misal kalau ketemu bule Kamu suka dianggap kayak peranakan bule gitu enggak sih? Tidak Tidak juga? Kamu pernah ketemu turis enggak? Pernah Terus kamu ngerasa enggak? Ini kok kayaknya kayak saya Sama kayak saya gitu Pernah ngerasa enggak? Oh tidak Kamu enggak ngerasa kan rambut kamu pirang juga Putih juga Kamu enggak ngerasa kayak mereka gitu? Rasanya kamu kayak orang Flores? Iya Rasanya seperti orang Flores? Asli Flores? Oh gitu Nah jadi Nah jadi si Lola ini Dia ngerasa ya seperti Kayak orang Flores pada umumnya gitu Dia ngerasa dirinya itu bukan jati diri Kayak orang luar negeri ya Memang iya sih Karena dia lahir dengan budaya masyarakat yang ada di sini gitu Nah cuman saya masih Selalu masih penasaran gitu bu Gitu Jadi kan ini mulai generasi Ada kulitnya seperti bulu-bulu itu Dari kakaknya ibu ya? Adik Adiknya ibu Itu seperti ini? Iya adik sepupu di atas di kampung maksudnya Oh gitu Terus kalau nenek-neneknya enggak pernah cerita juga? Pernah cerita? Enggak pernah cerita Kalau turunan-turunan bule gitu? Tidak Tidak ada? Nih kayaknya ini perlu kayak penelitian gitu ya Mudah-mudahan nanti ada yang mau meneliti lebih lanjut ya Tentang peranakan-peranakan bule yang ada di daratan sepanjang pulau Flores Karena tidak hanya di Manggare saja saya juga menemui peranakan-peranakan yang seperti Ica ini gitu kan ya Di MD itu juga banyak juga gitu kan Di sini juga saya menemukan juga banyak mirip banget seperti Ica Kalau di kampung ini hanya dua orang ya Tapi kalau di beberapa kampung lainnya mungkin ada juga ya Lola, terus biasanya sehari-hari nih Kamu suka pergi ke kebun juga enggak sih? Suka pergi ke kebun Biasanya di kebun ngapain? Apa-apa deh? Sari kemiri Oh gitu Terus cari kemiri Oke Lola, biasanya cari kemirinya sama siapa? Sama teman-temannya Oke, terus selain cari kemiri cari apa lagi? Oh, babinya di kebun Tidak, cari makan babi di kebun Cari makan babi di kebun, dibawa pulang ke rumah Oh, kasih babi Lola, sekarang umurnya berapa tahun? 11 11 tahun Oke, kelas berapa? Kelas 6 Kelas 6 SD SD-nya di mana? SD Rahak SD Rahak Oh, jauh dari sini? Dekat di jalan kaki Satu kilo Oh, satu kilo Oh, gitu Jalan kaki Jalan kaki setiap hari? Di dibang Oh, begitu Kamu suka mandi di kali juga? Di sini Oh, tidak ada kali ya? Tidak ada kali Oh, tidak ada kali Di sini kita ambis Nah, Lola Nih, seandainya kamu ketemu Kamu suka bahasa Inggris gak sih? Pirang Tidak Tidak suka bahasa Inggris? Oh, kenapa gak suka bahasa Inggris? Karena belum pernah belajar Belum pernah belajar? Iya, sebelum Oke Nah, terus Waktu kamu masih bayi itu, Bu Waktu Lola masih bayi Dia rambutnya lebih pirang lagi? Iya, lebih pirang lagi Oh, gitu Terus Ibu kayak Loh, kok anak saya Warnanya begini ya gitu Waktu lahir dulu gitu Karena kayak Kaget gitu gak sih, Bu? Ya, memang kaget sih Kaget Memang namanya rasai Tuhan Betul Oh, iya Nah, jadi Yang mirip seperti Lola ini Gak hanya Lola saja Tapi kakaknya juga Kakaknya itu lebih mirip juga ya, Bu Gitu Nah, terus Uniknya lagi Bu, Ibu setelah kaget Terus kayak pernah tanya-tanya gak sih Ke neneknya atau apa gitu? Tidak Kalau dimana pasal pulang kampung Terus Kayak begini Eh, kok anak kamu pirang? Terus kata mereka Eh, keturunan mungkin Karena mungkin Daripada kami punya keluarga di kampung Itu ada yang seperti ini Oh, begitu Iya, iya Mungkin dulu-dulu Entah berapa ratus tahun kali ya, Bu Ada pernah juga Yang kita gak ngerti Gak dikasih info gitu kan ya Gitu Memang sih ini ada Harus penelitian lebih lanjut Sebenernya gennya itu Dari mana gitu kan Untuk ini bisa di Kelusuri juga Saya juga gak ahli masalahnya Oke deh guys Terima kasih sudah menonton video saya Sampai jumpa di video berikutnya Untuk Mama Ica Eh, Mama Lola Untuk Lola Dan juga untuk Nenek Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Dan semoga bisa memberikan informasi baru Dan membuka cakrawala kita Bahwa di Flores itu juga banyak sekali Jijak-jijak Portugis yang tertinggal Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.